Gubernur Jambi Al-Haris Jalin Silaturahmi dan Halal Bihalal 1443 Hijriah bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo bertempat di Auditorium Rumah Dinas Bupati Tebo Sukandar pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengajak seluruh masyarakat dalam mematnai kegiatan halal-bihalal bukan hanya sebagai acara seremonial biasa, namun ada hakikat penting yang terkandung dalam halal-bihalal, yaitu untuk saling memaafkan setulus hati dan berlapang dadam menerima semua keberagaman dan perbedaan, membangun kebersamaan dalam keberagaman sebagai wujud syukur atas ramad perbedaan dan keberagaman yang ada. Al-Haris menuturkan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 ini berbeda dari perayaan Idul Fitri dua tahun sebelumnya, di mana perayaan Idul Fitri kali ini tidak lagi diselenggarakan dengan pembatasan sosial yang ketat, sehingga terasa kegembiraan luar biasa karena pemerintah telah memperbolehkan mudik, bersilaturahmi halal-bihalal dengan keluarga dan kerabat tercinta secara langsung. Pada kesempatan itu, Al-Haris juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Tebu, beserta jajarannya dan juga seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan COVID-19. Ia mengungkapkan kekompakan Kabupaten Tebu yang membuat program vaksinasi dapat terlaksana dengan baik dan menempati urutan kedua tingkat keberhasilan di Provinsi Jambi. Bungu itu berimbang, merangkir, dia melejit. Langsung ke peringkat dua. Kalau seandainya tegur di di kota, pasti sudah lebih tinggi lagi. Nah ini luar biasa. Ini adalah karena kekompakan, Pak. Bapak parti bisa memimpin kejaran, dibawah, saya gak jalan semuanya. Yang tidak kompak itu lah langsung saja. Nah, kelihatan itu semua. Nah, berikutnya saya juga apresiasi kondisi Kabupaten Tebu juga aman, Alhamdulillah.